Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini Saya ingin melaporkan hasil Karya Tentang membuat sebuah game edukasi Dengan tema labirin Untuk pemesan Seperti apa hasilnya Kemudian seperti apa cara mengeditnya Silahkan simak di video lengkap Berikut ini Oke Pemirsa kita langsung ke Hasil powerpointnya Ini powerpointnya Ini ada sekitar 42 slide 42 slide Karena sistem game Di powerpoint itu harus Di Desain sedemikian rupa Mengakali Jadi ada akal-akalan yang kemudian Supaya tampilannya tetap seperti Game gitu Sehingga butuh banyak slide Kemudian merangkai-rangkai Hyperlink Kemudian action Dan sebagainya itu Ini ada Ada 42 slide ya Kita mulai dari awal Kita lihat Versi jadinya dulu aja Versi itu nya Itu tadi versi Project nya Sekarang kita lihat Kita klik di Education Equation match ini Langsung Nah Tampilannya seperti ini Pemirsa Equation match Ecosystem Kita mulai dari Petunjuk permainan dulu Klik petunjuk permainan Kemudian ini ada Petunjuk permainannya Jadi tekniknya Game nya Game match nya itu Jalankan kursor Jangan sampai keluar garis Jangan sampai keluar Sebelum menjalankan kursor Baca terlebih dahulu Pertanyaan Nah Sebelum menjalankan Karena di kursor nya Mulai dari pertanyaan Nanti yang harus menjalankan Jawab dulu pertanyaannya Dan langsung menuju ke jawabannya Ada rintangan Karena jawabannya Cukup mudah kan Selain bermain Kalian juga dapat ilmu loh Untuk mulai klik lanjut Untuk mulai keluar Klik keluar Kita klik lanjut Itu petunjuk permainannya Kemudian kita mulai bermain ya Kita mulai bermain Jadi permainan di game ini ada 3 level Level 1 Level 2 Level 3 Kita mulai dari level 1 dulu Level 1 Level 1 masih belum ada rintangan Rintangannya cukup hanya Menjalankan kursor Sesuai dengan garis Nah disini Klik tombol kuning Untuk memulai ini Mulainya dari pertanyaan ini Kalau sudah mulai pertanyaan ini Klik tombol kuning Nanti hilang Dan mulai menjalankan kursor Bunga dan kupu-kupu Merupakan salah satu simbiosis Simbiosis Jawabannya itu kan ada di Mutualisme Nah Maka User harus Menjalankan kursor Seperti ini Melewati jalan Melewati jalan Seperti ini Nah Kalau sudah Sini Jawab Ini ada Good job Berhasil Good job Kemudian Lanjut Lanjutnya Kesini Ini level 1 Nomor 2 Misalnya kita salah Nanti kita jalanin Ini Gakal Sampai lagi Nah Misalnya kita ke menu lagi Kita masuk ke level ini ya Level 2 sekarang Masuk level 2 Kita sudah ada rintangan Rintangan yang Rintangannya Segerhana Rintangannya segerhana Selain Kursornya harus Sampai Juga ada rintangan Rintangannya segerhana Kita klik Jadi rintangan Berupa merah-merah Ini harus Dhindari Kalau tidak Kita masuk Gagal Jadi misalnya Loh ini Kita jalur Tapi ada rintangan Maka kita masuk Gagal Kita coba lagi Level 2 Ya Jadi kita rintangan Seperti ini Ini kan jawabannya Harbifora ya Kita masuk sini Ada rintangan lagi Kita coba Untuk Tidak Berhadapan Dengan Rintangan Ini masih Seperti itu Rintangan Kita lanjut Atau kita menu Kita ke menu Sini aja Kita masuk Permainan lagi Kita level 3 Masuk level 3 Nah Di level 3 ini Rintangannya Agak lebih rumit Jadi kita harus Mem Buka Klu-klu juga Pertama Di sini Ada rintangan Seperti ini Kemudian ada rintangan Baling-baling Kemudian juga harus Di sini Karena ada Kunci-kunci jawaban Yang masih terhalang Oleh Ini Yang XX ini Kita harus Lewat di situ Maka kita harus Mematikan Si X ini Dengan cara Mengklik Tombol Merah Di sini Kita mulai ya Link Ini jawabannya Adalah Perubahan musim Nah Di perubahan musim Itu kan kita sampai sana Harus Tidak bisa itu Harus Mengaktifkan jembatan Nah jembatannya Kita harus klik di sini Di sini Perintangan ini Kita lewati dulu Set sampai sini Nah Jembatannya Klik Warna hijau ini Kemudian jembatannya Baru muncul Klik Hijau Jembatannya muncul Setelah jembatannya muncul Kita harus melewati Baling-baling ini Nah Seperti ini Kalau kita Gagal Nah misalnya Kena baling-baling Maka kita Termasuk Gagal Kita coba lagi Kita Asal 3 Klik Ini Halang-halangannya Ini Sekali kita Menyentuh Halangan Kita Gagal Kita aktifkan Jembatannya Kemudian Laks Sepinnya Kemudian Kita harus Menonaktifkan Ini Kepunya Menonaktifkan Bomnya Bomnya Itu berupa Tank Sampai Itu Dengan Cara Seterangnya Dik Selangin Klik Kita Nikat Baru Sampai Ke Punggih Jatuh Lagi Level Berikutnya Pertama Ini Ada jembatan Harus Diaktifkan Seperti Ini Jembatan Ini Ini Juga Harus Diaktifkan Ini Nah Ini Rintangan Seperti Ini Rintangan Yang Baling-baling Harus Diaktifkan Baru Sampai Tiap Level Ada Tiga Soal Level Ada Tiga Soal Kita Aktifkan Ini Soalnya Dari Sini Klik Tombol Kuning Ini Kita Mulai Dari Kuning Kegiatan Manusia Yang Jawabannya Itu Penerbangan Pohon Nah Ini Kita Aktifkan Jembatannya Jembatan Jembatan Sini Kemudian Nah Ini Ada Ada Awas Ini Yang Hitam Hitam Juga Perhentangan Kita Harus Mengaktifkan Kita Menghilangkan Ini Yang Merah Merah Klik Ini Melang Kemudian Kita Kembali Lagi Disini Baru Ke Jajaran Lanjut Nah Itu Itu Games Yang Saya Buat Ini Untuk Laporan Kemudian Untuk Cara Mengedit Cara Mengedit Itu Cara Mengedit Misalnya Tulisan Tulisan Langsung Tulisnya Seperti Ini Tengah Ini Terus Di Edit Kemudian Kalau Misalnya Ada Musik Nya Itu Musik Mengedit Musik Ada Disini Ada Di Helaman Pertama Misalnya Ganti Musik Dan Sebagainya Ganti Disini Ganti Musik Klik Kanan Kemudian Pilih Pilih Musik Masukkan Ini Download Ini Petunjuknya Sama Kemudian Kemudian Untuk Game Gamenya Disini Kan Ada Kerumitan Ada Banyak Animasi Disini Jadi Harus Mengedit Di Tengah Tengah Dan Sebagainya Ada Beberapa Animasinya Disini Kemudian Kalau ingin Mengaktifkannya Karena Ini Terhalang Silahkan Aktifkan Disini Klik Tengah Tengah Klik Format Kemudian Disini Selection Panel Nah Selection Panel Ini Ada Banyak Set Disini Klik Aca Penghalang Pertama Kemudian Misalnya Mau Halaman Halaman Pemisah Masuk Di Hidden Terus Baru Bisa Masuk Disini Untuk Mengedit Katanya Kata Katanya Atau Yang Lainya Jadi Silahkan Aktifkan Selection Panel Kemudian Bisa Menghilangkan Mana Yang Perlu Atau Mana Yang Di Ada Penghalang Misalnya Disini Halaman Pemisah Ini Menghalangi Nah Ini Jadi Edit Seperti Itu Begitu Juga Dengan Kata Kata Gagal Coba Lagi Dan Sebagainya Selangkan Di Edit Seperti Ini Langsung Ada Kata Katanya Diklik Untuk Mengedit Kata Katanya Hyperlink Dan Sebagainya Ini Sudah Desain Sedemikian Rupa Kalau Ada Satu Slate Saja Yang Hilang Itu Mempengaruhi Kelancaran Di Game Mesh Game Edubus Ini Itu Sedikit Penjelasan Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Pemesan Mudah-mudahan Bisa Dipahami Saya Cukupkan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh